Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hubungan antar satuan waktu dan antar satuan jarak Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah Bismillahirrohmanirrohim Hubungan antar satuan waktu Satu jam sama dengan 60 menit Satu menit sama dengan 60 detik Satu jam sama dengan 3600 detik Diperoleh dari mana? Karena satu jam, ini 60 menit Dan satu menit itu 60 detik Kita kalikan 60 dengan 60, akhirnya menjadi 3600 Contoh soal Tiga jam berapa menit? Kita lihat satu jam itu sama dengan 60 menit Maka tinggal kita kalikan angka 3 dengan 60 Hasilnya adalah 180 menit Lalu soal berapa jam ketika 360 menit? Nah, karena ini berbanding terbalik Yang tadi kita kalikan Maka ini kita akan bagi Menit ke jam Dari menit ke jam Maka kita akan bagi 360 dibagi 60 Jawabannya adalah? Ya, betul Jawabannya adalah 6 Jadi, 6 jam itu sama dengan 360 menit Soal berikutnya 7 menit Berapa detik? Kita lihat 1 menit itu ada 60 detik Maka 7 dikali 60 Hasilnya adalah Betul Hasilnya adalah 420 detik Nah, lalu berapa menit? Apabila hasilnya adalah 720 detik Nah, karena ini berbalik Seperti tadi Detik ke menit Maka kita akan bagi Angka 720 Dengan 60 720 Dibagi 60 Ada yang tahu berapa hasilnya? Ya, betul Jawabannya adalah 12 menit Berikutnya adalah Hubungan antar Satuan jarak Kalian sudah mempelajari sebelumnya Bahwa Setiap Naik Satu Ke atas Maka akan dibagi Sepuluh Turun satu Ke bawah Satu anak tangga Itu akan dikalikan Sepuluh Nah, kalian juga harus hafal Urutan dari kilometer Hektometer Tika meter Tika meter Meter Desimeter Sentimeter Dan milimeter Setelah memiliki jembatan keledai Dengan kata-kata Kita perhatikan Kita perhatikan Kita perhatikan Satu kilometer Itu sama dengan Seribu meter Kita lihat Berapa kali turun Satu Dua Tiga Berarti kita tinggal Berarti kita tinggal tambahkan Tiga Nol Di belakang angka Satu Satu meter Sama dengan Berapa kilometer Dari meter Kita lihat Naik berapa kali Satu Dua Tiga Maka dia akan Menjadi Satu Per Seribu Kalau turun Dikali Seribu Kalau Naik Dibagi Seribu Sama halnya Ketika Satu meter Itu Berapa Sentimeter Kita lihat Meter Ke sentimeter Turun Satu Dua Berarti Dikali Seratus Betul ya Dikali Seratus Sentimeter Jadi Satu Dikali Seratus Itu adalah Hasilnya Seratus Atau Kita bisa Tambahkan Karena dia Dua kali turun Maka kita tambahkan Dua nol Di belakang Angka tersebut Lalu Satu Sentimeter Berapa Meter Sentimeter Ke Meter Itu Naik Satu Dua Naik Dua langkah Berarti Yang tadi Dikali Menjadi Dibagi Satu Dari Sini Satu Per Seratus Karena tadi Naiknya Dua kali Dibagi Dua angka Nol Di belakangnya Tambahkan Satu Nol Contoh Soal Lima Hektometer Berapa Meter Kita Lihat Dari Hektometer Kemeter Naik Apa Turun Betul Turun Berarti Ketika Turun Dikalikan Sepuluh Dikali Sepuluh Lalu Kali Lagi Sepuluh Itu Dikali Seratus Ya Dan Atau Lebih mudahnya Kita tambahkan Angka Nol Di belakang Lima Sebanyak Dua Kali Ya Hasilnya Adalah Lima Ratus Sekarang Dari Hektometer Ke Meter Kita Lihat Ini Hektometer Ini Meter Tapi Yang Diminta Adalah Dari Meter Ke Hektometer Jadi Kebalikannya Dia Naik Betul Ya Ketika Naik Maka Dibagi Sepuluh Dibagi Sepuluh Dibagi Seratus Berarti Satu Per Seratus Dua Ribu Per Seratus Atau Kalau Lebih mudahnya Kita tinggal Coret Karena Dua Langkah Ke Atas Maka Kita Coret Nya Dua Nol Ya Terakhir Jadi Hasilnya Adalah Dua Puluh Hektometer Kerjakan Soal Berikut Di Buku Tulis Ya Dan Tuliskan Caranya Dengan Lengkap Ini Ada Lima Soal Tinggal Kalian Kerjakan Dengan Caranya Yang Jelas Lalu Kalian Foto Dan Kirimkan Ke Google Classroom Ditunggu Ya Selamat Mengerjakan Dan Hati-hati Serta Lebih Teliti Ketika Mengerjakan Soalnya Kalian Di Dalam Al-Quran Allah Sudah Menjelaskan Tentang Waktu Dan Jarak Firman Allah Yang Berhubungan Dengan Waktu Banyak Ini Hanya Salah Satunya Yaitu Di Al-Quran Surat Al-Insan Ayat 25 Yang Artinya Dan Sebutlah Nama Tuhanmu Pada Waktu Pagi Dan Petang Jadi Allah Memerintahkan Kita Untuk Selalu Berzikir Pada Waktu-waktu Tersebut Lalu Yang Berhubungan Dengan Jarak Kita Bisa Ambil Salah Satunya Dari Quran Surat Az-Zufruf Ayat 38 Yang Artinya Sehingga Apabila Orang-orang Yang Berpaling Itu Datang Kepada Kami Di Hari Kiamat Dia Berkata Aduhai Semoga Jarak Antaraku Dan Kamu Seperti Jarak Antara Masyrik Dan Maghrib Maka Syaitan Itu Adalah Sejahat-jahat Teman Yang Menyertai Manusia Allah Allah Mengingatkan Bahwa Kita Tidak Tahu Kapan Hari Akhir Dan Seolah-olah Jaraknya Dekat Padahal Di dunia Dia Hidup Lama Makanya Disitu Mengingatkan Kita Untuk Menjauhi Ya Syaitan Dan Jangan Menjadikan Setan Sebagai Teman Kita Itu Adalah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Kita Kau Muslim Untuk Kita Selalu Ingat Dan Kita Laksanakan Semoga Bermanfaat Ya Solehat Dan Soleh Semuanya Kurang Lebihnya Dari Ustazah Sukiyah Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh